PEMBICARA 1 Saat ini akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan Gembala GKI Kita akan merenungkan sebuah tema yaitu cangkang itu telah pecah Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu Memohon pertolongan roh kudus, mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini Tuhan bimbinglah kami untuk merenungkan sabda firmanmu Supaya kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Di dalam kehidupan iman kami Kami percaya roh kudusmu yang ada di dalam hati kami Yang akan membimbing dan menerangi hati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Bapak Ibu Saudara saya mengajak kita untuk membaca bagian dari Injil Yohanes Pasal 20 Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18 Dikatakan di sana Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbarik Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Siapa yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibran Rabuni Artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Alamu Mariam Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Bapak ibu saudara Saya bertanya-tanya ketika masih SD Sekolah minggu Ketika ada perayaan pasca di sekolah minggu itu selalu ada telur Padahal di dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus Tidak ada cerita Ya dalam Alkitab tentang telur Lalu kenapa kok telur ini selingkali muncul Bahkan dicari-cari gitu ya Ada lomba mencari telur di semak-semak Untuk Bapak ibu saudara yang menjadi guru sekolah minggu Ada yang tahu kenapa kok telur itu muncul dalam perayaan pasca sekolah minggu Padahal tidak ada di dalam Alkitab Ternyata Bapak ibu saudara Ada sebuah kisah tradisi gereja Yang dipercaya Yaitu kisah tentang Maria Magdalena dan juga telur-telur pasca Dalam tradisi itu diteritakan seperti ini Jadi ketika Maria Magdalena pada pagi-pagi putra itu pergi ke kubur Yesus Dan kemudian Melihat bahwa kubur yang kosong Dia itu kaget Dia Maria Magdalena dan rekan-rekan yang perempuan-perempuan yang lain Itu mau meminyaki Yesus Merempah-rempahi Yesus Nah untuk sarapan mereka itu membawa pekal Yaitu telur-telur rebus Nanti setelah merempah-rempahi rencananya untuk makan, untuk sarapan Nah tapi ternyata kubur itu kosong Lalu kemudian berjumpa dengan malekat Bahwa dikatakan Yesus itu bangkit Nah karena Sukacita gitu ya Kalau Yesus itu sudah bangkit Dan bahkan kalau dalam kisah yang kita baca tadi ya Yesus mengutus ya Supaya juga ketika Maria Magdalena sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Mengutus kepada para murid yang lain Murid-murid Yesus yang lain Untuk memberikan kabar Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit Maria Magdalena sangat bersukacita Lalu sangking sukacitanya Telur-telur rebus yang dia bawa untuk pekal makan siang itu Dia lari begitu rupa Lalu telur-telurnya itu jatuh Bapak-Ibu Saudara Berserakan di mana-mana Telur-telur itu berserakan Berceceran di semak-semak Kemudian ada yang pecah Nah dari situlah kemudian muncul sebuah tradisi Mencari telur gitu ya Sama seperti Maria Magdalena Yang kehilangan telur-telurnya sampai ke semak-semak Dan kemudian telur-telur itu pecah Menyimbolkan gua kubur Yesus yang terbuka Dan Yesus sudah bangkit Nah di dalam kehidupan gereja ortodoks Maria Magdalena ini memang memiliki tempat yang spesial Di dalam kehidupan iman Kristen Ortodoks Bahkan mereka itu memberikan gelar kepada Maria Magdalena Dia adalah seorang yang setara dengan rasul-rasul Karena dia adalah perempuan yang malah pertama kali memberikan kabar Kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit Memberikan kabar injil Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit Kabar baik kepada para murid yang lain Bahkan kalau Bapak-Ibu mencari Searching gitu ya Maria Magdalena dalam ikon gereja ortodoks Itu akan kita temukan Maria Magdalena membawa sebuah buli-buli Dan juga telur Bapak-Ibu Saudara Jadi memang mereka percaya bahwa kisah tradisi ini Terjadi pada zaman itu Dan dipercaya oleh gereja ortodoks Nah Bapak-Ibu Saudara bahkan gereja ortodoks Memberikan kepada Maria Magdalena ini Gelar santah Bapak-Ibu Nah kalau kita tadi melihat Bagian dalam injil Kalau kita Agak flashback ke belakang Di ayat yang sebelumnya Dalam Yohanes 20 ayat 1 Dikatakan pada hari pertama minggu itu Pagi-pagi benar Ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan melihat bahwa Batu telah diambil Dari kubur Mau ngapain Maria Magdalena pagi-pagi benar Mau merempahi kembali jenazah Yesus Yang kemarin ketika Yesus dikuburkan itu Terlalu buru-buru Karena mau sabat Dan setelah sabat lewat Dia mau membayar gitu ya Kekurangan hatinya gitu ya Kayak belum plong Kalau belum maksimal merempahi gurunya Yang sudah meninggal Jadi dengan kekuatan kasih Maria Magdalena Yang besar kepada sang guru Maria Magdalena itu Mampu melangkahkan kakinya Bahkan berani keluar gitu ya Untuk pergi melangkah ke kubur Yesus Kalau murid-murid yang lain Mereka sangat sedih Mereka sangat terpukul Bahkan mungkin Ada yang sangat ketakutan Untuk pergi dari ruangan Di mana mereka berkumpul Maria Magdalena berani Bapak ibu saudara Bahkan ketika Hal yang paling berharga itu Sudah lenyap Yaitu sang guru Maria Magdalena tetap Mau bisa menunjukkan Kesetiaannya Loyalitasnya kepada sang guru Sekalipun sang guru sudah Tiada Ternyata kuburnya kosong Yesus sudah meninggal Maria Magdalena sedih Dan terpukul Kuburnya kosong Lebih dari itu ya Jadi Double kesetihannya Sudah meninggal Kuburnya kosong Mayatnya gak ada Sedih pada waktu itu Dia terpukul Dengan peristiwa itu Mungkin dalam kehidupan kita Juga pernah mengalami Masalah yang seperti itu ya Double-double masalah Dalam kehidupan kita Dan apa yang terjadi Ketika Maria Mengalami double-double Kesedihan itu Tiba-tiba muncul malaikat Kata malaikat-malaikat Itu kepadanya Ibu Mengapa engkau menangis Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu Dimana Ia diletakkan Sesudah berkata demikian Ia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus Berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Begitu sedihnya Maria Sampai pada saat itu Ketika malaikat datang Dan Yesus ada di belakangnya Tidak menyadari Kehadiran Yesus Double-double kesedihan Nah mungkin juga Kita pernah mengalami Bahwa ibu saudara Double-double kesedihan Mungkin triple-triple kesedihan Sampai tidak menyadari Bahwa Tuhan itu Sebenarnya ada Tuhan itu Sebenarnya menjaga kita Tuhan itu Sebenarnya Beserta kita Mungkin dia memang Tidak di depan kita Tapi di belakang kita Nah Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus Kemudian menyapa Ibu mengapa Engkau menangis Siapakah Yang engkau cari Maria menyangka Orang itu adalah Penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan Jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepada aku Dimana Tuhan Meletakkan dia Supaya aku dapat Mengambilnya Disini Tuhan Yesus itu Memahami Kesedihan Maria Tuhan memahami Juga kesedihan kita Hari ini Dan kita Tidak sendirian Dia hadir Bagi kita Kata Yesus Kepada Maria 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 berpaling Dan berkata Kepadanya Dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Nah Sapaan Tuhan Yesus Kepada Maria Mengatakan Nama Maria Itu bukan Sekedar menyapa Sebagai identitas Punya nama Maria Tetapi juga Menyapa Kerapuhan Maria Sendiri Tuhan Yesus Mengenal Maria Tidak hanya nama Tapi juga Kerapuhannya Perasaannya Pergumulannya Kesedianya Begitupun juga kita Tuhan mengenal Setiap Nama-nama kita Juga Tuhan Yesus Mengerti Setiap Kerapuhan-kerapuhan Yang kita alami Dalam kehidupan kita Lalu kemudian Baru Maria Menyadari Itu adalah Sang Guru Itu adalah Sang Guru Yang kemarin Dia lihat sendiri Mati Tapi Sudah bangkit Dari kematian Dengan Menyadari Keberadaan Sang Guru Yang ada di hadapannya Maria Magdalena Bangkit Dari Kesedihan Dari Kesendirianya Sukacitanya Pecah Bapak Ibu Saudara Kesedihannya Lenyap Bapak Ibu Saudara Karena Keberadaan Yesus Ia sadari Kata Yesus Kepadanya Janganlah kau memegang aku Sebab aku belum pergi Kepada Bapak Tetapi Pergilah kepada Saudara-saudaraku Dan katakanlah Kepada mereka Bahwa Sekarang aku Akan pergi Kepada Bapakku Dan Bapakku Kepada Allahku Diberikan Sebuah Panggilan Untuk memberitakan Kabar baik Kabar sukacita Kepada para murid Supaya Diberitahukan Diberitakan Kalau Yesus itu Sudah bangkit Cangkang yang pecah Itu tidak saja Melambangkan Yesus yang sudah bangkit Tetapi juga Sukacita Maria yang pecah Bapak Ibu Saudara Menyudahi Kesedihannya Maria Magdalena Maria kemudian Melangkah dengan Kuasa Kebangkitan Kristus Untuk membangkitkan Kehidupan Yang tanpa harapan Yang dialami oleh Para murid Yang notabene Adalah laki-laki Perempuan Yang dianggap Lemah ini Ternyata membawa Sebuah pengaruh Pengharapan Kekuatan besar Pengharapan yang hilang Kekuatan yang hilang Semangat yang hilang Tumbuh Berawal dari Maria Magdalena Yang memberitakan Di dalam Yohanes 20 18 Dikatakan Maria Magdalena Pergi dan berkata Kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Sebuah kesaksian Dari dirinya sendiri Yang melihat Secara langsung Kalau Tuhan Yesus Itu sudah Bangkit Jadi Bapak Ibu Saudara Sekelang apakah Bapak Ibu Saudaraku Semuanya Saat ini mungkin Merasakan Tenggelam Di dalam Kesedihan Percayalah Bahwa Kuasa Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Dapat memecahkan Cangkang Kesedihan Dan Menggantinya Dengan Sukacita Amin Mari kita Bersama-sama Berdoa Kami bersyukur Tuhan Untuk Kebangkitan Yang kami Boleh rayakan Bersama-sama Kami bersyukur Bahwa kami Memiliki Allah yang Hidup Oleh sebab itu Tuhan Dalam kehidupan kami Ketika kami Menghadapi Berbagai tantangan Dalam hidup ini Kami percaya Tuhan Menyertai Tuhan Meninggalkan Ada kalanya Tuhan Di depan Memimpin kami Dan ada kalanya Tuhan Membiarkan kami Menjalani kehidupan ini Dan Tuhan Menyertai kami Ada di belakang Tetapi kami Percaya Tuhan Tidak Meninggalkan kami Kami bersyukur Tuhan Memiliki Allah Yang baik Seperti ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Tuhan Memberkati Kita semua Selamat menikmati